Masalahnya seringkali juga bukan hanya kita tidak disiplin, seringkali juga ada tamu dari luar kota kemudian ketemu atau mudik. Nah masalahnya tuh banyak, karena itu saya juga minta bantuan warga, ayo kita jaga disiplin kita untuk kita tidak bersatu tulang. Kami dari Badan Intelijen Negara, mewakili pemerintah, kebetulan kami atas perintah Bapak Genera Polisi Tunawira Prof. Dr. Budi Gunawan. Pada hari kedua, jadi saat ini hari kedua kami ada di Sulabaya, kami di sini bekerjasama dengan Khususiaan Ibu Wali Kota Surabaya, berupaya untuk bagaimana mempercepat memutus mata rantai dari kekembangan COVID-19. Langkah-langkah yang kami lakukan, terutama kerjasama dengan Wali Kota Surabaya, Ibu Wali Kota, terutama bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan daripada peralatan kami, agar bisa melakukan, mendeteksi, kita melakukan pemeriksaan secara akurat dan cepat. Hari pertama kami mendapatkan bahwa data rapi tes yang kita lakukan, tes masalah yang kita lakukan dari kemarin, hari pertama, dari sejumlah 613 rapi tes, ternyata kami mendapatkan yang reaktif sejumlah 230. Ini angka yang cukup tinggi pada hari kemarin, maka kami juga memperkuat lagi dengan mengirimkan satu lagi mobil laboratorium COVID-19 ke Surabaya. Dan hari ini sudah sampai, sehingga bisa operasional pada besok hari. Nanti kita bekerjasama dengan Pemko Surabaya, bagaimana kita bisa melakukan operasional, melakukan tes masalah, dan melakukan pengecekan yang secara cepat dan akurat. Kemampuan, kemampuan laboratorium mobil kita, yang di sini kini, ini memiliki nada saat ini sudah dari 5 unit, kami menambah lagi dalam seminggu lagi, akan kami tambah satu lagi, satu unit. Jadi kita akan memiliki 6 unit. Kemampuan daripada mobil yang satu hari, mampu mencapai melakukan tes specimen sebanyak sekitar 300 orang. Sekitar 300 specimen. Terima kasih. Jadi teman-teman kemarin yang reaktif dari lokasi yang pertama, ini hari kedua, lokasi yang kedua. Yang reaktif di sana, langsung kita tempatkan di hutan. Kita punya 3 hutan yang sudah kita lakukan kerjasama, masing-masing kapasitasnya 300. Nah, kemudian masa kemarin yang reaktif, langsung di-sweep. Langsung di-sweep, ada 7 ke-8 orang yang positif. Itu sekarang kita tempatkan di asrama haji. Jadi kalau dia tidak ada gejala, tidak ada gejala, dia hanya karir membawa COVID, maka kita tempatkan di asrama haji. Dia tidak sakit, secara fisik dia sehat, tapi dia sudah positif. Nah, kalau dia tidak kita isolasi, maka dia akan menular. Karena itu kita tempatkan dia di asrama haji. Saat ini, ditambah yang kemarin di asrama haji, kurang lebih 238. Kita punya kapasitas di asrama haji, kurang lebih 394. Kemudian, kalau itu nanti sakit, maka kita tempatkan di rumah sakit usada utama. Kita punya bed kosong di rumah sakit usada utama, kurang lebih 260. Kemudian kita juga kerjasama dengan rumah sakit siloam, kita ada 60 bed. Kemudian di rumah sakit babdi dan mahusada, kita punya 162 bed. Nah, untuk bilang-bedalik, mudah-mudahan tidak ditempatkan. Karena kalau yang biasa maji, mereka bisa senang, mereka bisa main badminton, karena secara fisik, mereka tidak sakit, tapi mereka sudah positif virus ini, COVID ini. Nah, kemudian, ini kita terusuri juga, kalau di sini reaktif, kalau data kemarin reaktif, maka puskesma terjun ke keluarganya. Jadi, yang di sini, itu bukan hanya kampung PPI. Kita bawa warga dari Kerembangan Bakti di sebelah sana, kita bawa warga dari Pesat Pen di sebelah sana, kemudian, tadi pagi saya minta nambah warga dari Moro Kerembangan, dan bukan utara Moro Kerembangan. Jadi, itu kita juga tempatkan di sini. Jadi, ini bukan hanya Gerset PPI, tapi ada beberapa lokasi yang kita tempatkan dengan harapan bisa segera kita menemukan apakah yang positif atau tidak. Kemudian, ini untuk percepatan, saat kami dibantu peralatan oleh Rakyat Interajian Negara, itu peralatan lengkap untuk mengolah data. Jadi, kalau sebelumnya, Surabaya bahkan ada yang sudah satu bulan ini, ada yang belum jadi hasil swab, swab-nya. Ada yang tiga minggu, ada yang dua minggu, paling cepat satu minggu. Nah, bantuan dari Badan Interajian Negara, itu real time. Real time. Kapasitasnya, kami dibantu dua, kapasitasnya 500. Jadi, 1,500. Jadi, dua, kami dibantu dua. Dua alat dengan seluruh lengkap, ada pendingin, ada meja. Jadi, jadi alat misalkan, kayak, kayak, kita delay satu bulan, itu kan gak boleh rusak, hasil, apa namanya, hasil swab-nya, Itu ada alatnya, dari, bantuan dari BIN, untuk kami menyimpannya. Jadi, kami punya peralatan itu. Nah, sekarang, karena ruangannya harus negatif, harus ada negatif, yang kini membutuhkan waktu, maka kami kerjasama dengan BTKL. Saya lupa, singkatannya, pokoknya, selakanya, laboratorium. Kalian bisa, tani kesehatan, lingkungan. Lingkungan. BTKL. BTKL. Jadi, kita kerjasama di sana, dan sementara alatnya, itu dari BIN, kita gunakan itu, untuk percepatan. Kalau manual, itu bisa tiga jam. Tapi, kalau dengan alat itu, bisa satu jam, bisa krihatan. Iya, nanti setelah ini, kita akan ke, Manu'an. Ke, Tandes. Kita besok, satu di Tandes, satu di, di sini dua hari. Oh, di sini dua hari. Besok ke, Terminal Manu'an. Yang satu, mobil dari BIN, lakuan dari BIN. Seperti itu. Mobil dari BIN. Sudah diberketat. Fakilisi tempat TNI sudah berat. Jadi, sebetulnya, kalau kita bisa antisipasi seperti ini, ini dilakukan bukan di beberapa negara, itu kita segera memutus mata rasek masalah, masalahnya, seringkali juga, bukan hanya kita tidak disiplin, seringkali juga, ada tamu, dari luar kota, kemudian ketemu, atau mudik. Nah, masalahnya tuh, banyak. Makanya tadi disampaikan oleh, Pak Saksama, bahwa, harus jaga disiplin. Nah, karena itu, saya juga minta bantuan warga, ayo kita jaga disiplin kita, untuk kita tidak bisa tertulang. Jadi, kampung itu sempat, kita tutup, Pak, sempat berjari. Jadi, sempat kita tutup, dari CPBI itu, sempat kita tutup. Kemudian, setelah, sebagian besar, kalau lihat dari trend data kemarin, saya tidak tahu lagi, yang di situ, itu sudah, sudah turun. Jadi, hasil positif itu, kemarin sudah akan lalu. Tapi, biar istirahat dulu. Eh, tapi kemarin tidak istirahat. Kemarin, ini tidak ada pengganti. Kita langsung keperluan. Sebenarnya, ada di, 4-5 kiti, sebenarnya, 4-5 kiti, satu hari. Jadi, kami bagi tugas dokter, sama ini ya, sama analisa ini, berbatas. Analisa, sudah saya siap. Analis sama dokter. Dokter untuk mengambil, apa namanya, bisa mengatoran. Supaya, ini, supaya kita, bisa agak ringan sedikit. Karena terlalu banyak, ini beda sampah. Kita, itu, diambil sampahnya, satu segini nih, darah pakai serum. Jadi, segini nih, Pak. Jadi, semua takut, gada-gada cukak. Kalau ini kan, kalau ini kan, cuma cuk gitu. Mungkin yang itu, lebih akurat lagi. Tapi yang paling akurat, pakai pisian. Iya. Kami bawa yang swab ke suruh. Tapi yang ini, yang sudah datang. Rakin. Yang antik ya? Jadi pakai swab. Tapi itu, itu sahaja. Ya rapid aja, nanti baru yang rapid, baru di swab. Kalau semua swab, oh mahal. Itu carinya susah ya? Ya, memang carinya susah ya. Ini susah. Suwanya. Ya, jangan lah. Ya, itu aja. Itu aneh. Itu ada yang swab. Itu agak mendekati, mendekati misi aku. Iya, Bu ya? Iya. Mendekati misi aku. Itu untuk, satu sampai tiga hari. Itu sudah langsung bisa ketahuan. Baru yang kita kan, nanti mau dikasih lagi. Tiga hari ya, Pak? Satu sampai tiga hari. Oh ya? Maksudnya ketahuan. Iya. Oh ya? Kalau ini kan, antibody. Antibody itu, orang mau, kan batu setelah di atas tujuh hari. Kecuali anak muda, mungkin bisa lima hari sudah mulai perlawanan dari tubuh kita. Tapi kalau usia makin lanjut, makin lama. Iya. Jadi makin telat. Iya. Telat mikirnya juga. Telat semuanya. Telat semuanya. Saya juga kena ini, aduh. Nanti dari lokasi-lokasi yang tadi zona merah itu, itu kan sudah tentukan kehidupan mereka kadang-kadang tidak bersih. Jadi sebenarnya terinfeksi yang lain, itu juga terbatas. Positif ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali. Apa yang penting, Pak? Kalau nanti bisa ada pesawat turin, lalu-lalu besok. Tidak tahu, aku tahu. Turin, anak-anak mobil. Iya. Enak lain mobil. Nanti lihat situasi ini. Berapa jam? Tidak terasa. Ambil-mampir ya? Ambil-mampir tidak tahu. Saya sudah ambil. Saya kemarin, saya sudah ambil. Saya sudah ambil. Tidak ada jam kemarin. Tidak ada jam kemarin. Iya, tapi saya sudah ambil. Ya, sekitar itu. Sekarang terlalu panjang. Iya. Terima kasih. Terima kasih.